Ratusan warga desa di Tegal protes pembangunan pabrik yang tidak melakukan sosialisasi. Ratusan warga desa di Kabupaten Tegal melakukan aksi demo terkait pembangunan pabrik yang tidak ada sosialisasi, warga menuntut kepada kepala desa untuk dipertemukan langsung dari pihak pabrik. Ratusan warga desa Kedung Kelor Kecamatan Waru Reja Kabupaten Tegal Jawa tengah Jumat siang melakukan aksi demo di balai desa setempat. Mereka mendatangi balai desa guna mendesak pemerintah desa agar dapat dipertemukan terlebih dahulu dari pihak pengelola pembangunan pabrik. Aksi demo ini dilakukan karena adanya rencana pembangunan pabrik yang sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada warga setempat, warga berharap agar dapat dilibatkan dalam proses pembangunan pabrik tersebut. Kesannya kayak memaksakan supaya ada sosialisasi, kan gitu. Padahal dari warga kan mengendaki pertemuan dulu antara owner ya, bos besarnya dengan warga, disampaikan, sebaiknya bagaimana sih, kan gitu. Enggak ujuk-ujuk sosialisasi saja belum, tapi alat barat sudah datang, mau kerja, mau ngurup. Dan ini negara-negara siapa, negara kan ada aturannya. Jadi terkesan arogan gitu. Nah kami ya jangan, jangan seperti itu lah. Artinya ayo kita kerja yang baik, pakai aturan yang baik, kan gitu mas. Jadi intinya warga ini menolak kalau permintaannya warga tidak dikabulkan. Kan sepele sekali mas, ketemu owner, ayo duduk bersama di balai desa gitu loh. Permintaan dari warga sendiri apa pak? Permintanya satu, warga supaya diakomodir. Kan banyak mas, termasuk sebab-akibat setelah nanti pabrik berdiri, ya kan mas, pengairan seperti apa, saluran yang tersumbat bagaimana, imbasnya bagaimana, dampak negatifnya bagaimana, kan gitu. Terus dampak positifnya, kan owner harus bisa menjelaskan, apa sih kontribusi owner atau pabrik setelah berdiri kepada masyarakat, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Intinya, masyarakat desa Gedung Dalor tidak menjegal atau menolak adanya investor, tidak sama sekali. Bahkan siap menerima, mendampingi, mengawal sampai dengan pekerjaan atau kebangunan itu atau pabrik itu selesai. Pemerintah Desa Gedung Kelor Adi Warnoto mengatakan nantinya akan disampaikan ke pihak terkait agar warga dapat dipertemukan pihak owner pembangunan pabrik untuk menyampaikan keinginan dari warga. Pemerintah Desa Gedung Kelor Adi Warnoto mengabaikan kearifan lokal, kearifan lokal harus diibatkan. Pak, ini Pak, mengenai izin-izin sebelum berhasil, ini izin-izinnya gimana? Ya, ini kan proses ya. Kalau izin, ini kan harus di awal dari konservasi publik atau sosialisasi. Ini kan awal dari korejinan diri. Tapi katanya SPK sudah terbit? Nah, SPK itu kan kaitannya penunjukan dari perusahaan dunia ya, itu di luar pengenangan kami. Menurut Jendengan, SPK sudah terbit, izin Amdal belum keluar, izin Andalalin belum keluar dimana? Ya, mestinya kan kita lalu di luar dari bawah. Saran Jendengan? Ya, saran saya kita dalam kesempatan ini, kita bisa berjalan bersama, kita bisa berjalan bersama, membangun-bangun, agar pada hari ini, sore hari ini, ada duduk temu dari perusahaan dunia maupun masyarakat. Harapannya kita bisa dengan adanya investasi di Kabupaten Neger, khususnya di Kabupaten Negeror, bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Neger, khususnya Kabupaten Negeror. Warga juga mengancam jika pemerintah tidak kunjung menanggapi tuntutan, maka mereka akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa pula untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan info terkini lainnya.